Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua Nanda Soleh dan Solehah Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Yes 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 Semoga semuanya dalam keadaan Sehat walafiat dimanapun Nanda berada bersemangat Dan tentu perasaannya Bahagia untuk mengikuti Pembelajaran karakter hari ini Nah ananda Soleh dan Solehah semua Sebelum kita mulai Pembelajaran hari ini Kita awali kejutan kita Dengan berdoa Supaya apa yang kita lakukan hari ini Mendapat berkah Dan digantikan dengan banyak Pahala oleh Allah SWT Bunda pimpin doanya Ananda semua berdoa Di tempat masing-masing Ada berdoa Angkat kedua tangan Kepala ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman Warzuqani fahman Rabbi israh li sadari Wa yassir li amri Wahlu lukadatammillisani Yafqahu qawli Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an Warizkum tayiban Wa amalan mutakabbalan Amin 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 ya Rabbal Alamin Terima kasih Ananda Soleh dan Solehah semua Sudah berdoa bersama Bunda ya Semoga kegiatan kita hari ini Diberikan Kemudahan dilancarkan oleh Allah SWT Nah sudah siap belajar hari ini Silahkan dipersiapkan Peralatan Belajarnya Ya Baik Ananda Hari ini kita mulai Pembelajaran karakter kita Nah hari ini kita akan menyelesaikan tugas proyek Ya tugas proyek dari pilar tiga Pilar Jujur Amanah Dan berkata bijak Nah sebelum kita menyelesaikan tugas proyek hari ini Bunda mau mereview Atau mengingatkan kembali pembelajaran kita Sebelumnya yang sudah Ananda terima Dari bunda-bunda yang sebelumnya ya Jadi yang pertama Jujur Apa itu jujur? Ya jadi Jujur adalah berkata yang sebenarnya Ya mengungkapkan apa yang terjadi Sesuai dengan keadaan Ya sesuai dengan keadaan Sesuai dengan apa yang terjadi Nah misalkan bunda tanya Siapa yang hari ini sholat subuh? Nah masya Allah Sebanyak yang angkat tangan Satu tidak angkat tangan Nah bunda tanya Kenapa nak tidak sholat subuh? Maaf bunda Saya tidak sholat subuh karena telat bangun Bunda tanya lagi Kenapa telat bangun? Tadi malam Saya terlambat tidur bunda Saya bergadang Karena Belajar Misalkan ya Karena belajar Masya Allah Berarti ananda sudah berkata yang sebenarnya Ya terlambat Tidak sholat subuh karena terlambat bangun Karena Bergadang kerja tugas Nah itu berarti ananda sudah berkata jujur Nah yang kedua Amanah Jadi amanah itu dapat dipercaya Ya dapat dipercaya Misalnya Bunda amanahkan kepada ananda Untuk menyampaikan surat dari sekolah Ya Sesampai di rumah Ananda dengan semangat dari Semangat pulang sekolah Menyampaikan surat dari sekolah Surat dari sekolah kepada orang tua ananda Berarti ananda sudah menjalankan tugas dengan baik Sudah menjalankan amanah dari bunda di sekolah Yaitu menyampaikan surat kepada kedua orang tua ananda di rumah Nah misalnya lagi ya Orang tua ananda sebaliknya mengamanahkan ananda Untuk menyampaikan sebuah amplop Yang ananda tidak tahu apa isinya Dan ananda tidak mencari tahu apa isi dari amplop tersebut Tidak berusaha untuk membukanya Nah ananda menyampaikannya dengan utuh kepada bunda di sekolah Nah berarti ananda sudah menjalankan amanah dari orang tua ananda Yang ketiga yaitu berkata bijak Jadi berkata bijak itu Mengungkapkan kata-kata dengan sopan Ya berbicara yang sopan Jadi kita itu berbicara kepada orang lain itu Harus memilih kata yang tepat Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain Jadi hati-hati berkata kepada orang lainnya Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain Jadi harus bijak dalam berkata Berkata yang bijak Nah contohnya misal Ananda diberi sebuah kue Diberi kue oleh mamanya temannya Mamanya teman tak Dan ternyata kue itu ananda tidak suka Bagaimana caranya berkata bijak Kita menggunakan yang pertama kata Terima kasih Terima kasih bu Sudah menawarkan kuenya Tapi Saya tidak suka kue yang manis bu Ya berarti kita harus menolaknya dengan Menggunakan kata yang bijak Atau kata yang sopan Jangan sampai kita menolak dengan kata yang menyakiti hati orang lain Jadi hati-hati menggunakan hati-hati dalam berbicara Tadi bunda sudah berikan contohnya masing-masing satu Hari ini bunda mau memberikan tugasnya Tolong disimak baik-baik Tugas kelas 1, 2, dan 3 Yaitu mempraktikkan satu contoh sikap amanah Bersama orang tua, saudara, atau teman di rumah Jadi ananda buat satu video Praktek ya Praktek sikap amanah Tugas kelas 4, 5, 6, dan seterusnya Ananda mempraktikkan sikap boleh pilih Jadi ananda pilih mau praktek sikap jujur Mau praktek sikap amanah Atau mau praktek sikap berkata bijak Jadi pilih satu tema untuk dipraktekkan Untuk dibuatkan video Jadi itu tugas proyek hari ini Semoga ananda bisa menyelesaikannya dengan baik Semoga Allah memberikan kemudahan kepada anandaku semua Tetap semangat Mohon maaf jika penjelasan bunda Asia hari ini kurang jelas Kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan ya Jangan takut bertanya ya Kalau takut bertanya ananda sesat di jalannya Jadi harus berani bertanya Percaya diri ya Jangan takut bertanya Nah cukup hari ini dari bunda Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya Semangat kerja tugasnya ananda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.